Bisa satu hari sebelum rapat. Masa kamu sebagai tengah jam gak ada rencana apapun? Ibu Cindy, belakangan ini saya sedang mencari model yang lagi viral. Model yang lagi viral? Yang kamu bilang itu gak mungkin. Aku Fiona. Sebelumnya aku gak pernah mau jadi model orang lain. Hah? Kamu? Ini gak bisa. Ibu Cindy, Nena Fiona adalah pilihan terbaik untuk sekarang. Kalau masih gak mau, saya khawatir. Konfresi pers kita... Yaudah, dia aja. Tapi sebelumnya kamu harus lejak dia ke salon untuk rapiin rambutnya. Apaan sih? Aku tuh habis keramas. Gak perlu lah ke salon lagi. Kalau aku bilang harus ya harus. Gak usah ngebantah. Oke. Tapi aku mau kamu jadi asisten. Fiona, kamu jangan keterlaluan. Ibu Cindy adalah direktur di sini. Oke, aku setuju. Nih. Ow! Kamu mau bikin tanganku melepuh ya? Yaudah, aku ganti. Kerja sama. Bener. Aku udah cari tahu hubunganmu dengan Ibu Cindy sedang sedikit bermasalah. Apa kamu gak mau ngeliat Ibu Cindy yang gak berdaya? Bukannya kamu orangnya dia ya? Emangnya, kalau aku kerja sama dia, itu berarti aku orangnya dia. Oke. Selamat kerja sama. Gimana mau cepat kering? Kalau rambutnya aja sepanjang ini. Rambut aku liatnya emang panjang. Butuh waktu untuk ngeringinnya. Mending kamu udah yang keringin rambutku. Oke. Aku bantu keringin. Rambutmu udah selesai aku keringin. Yuk kita pergi. Oh, kalian bukannya lagi ngeringin rambut ya? Kok cepat banget balik sini? Kamu bilang, proyek kita lagi dalam masalah ya? Ternyata karena ada orang yang sebut takut. Kamu gak jangka kan? Kita balik secepat ini. Kalian bukannya musuhan? Emangnya siapa yang bilang kita musuhan? Ini udah aku ganti. Kok masih panas sih? Kan aku udah bilang, aku punya yang dingin. Kamu itu udah capek kerja. Udah tau sakit perut, masih aja mau minum air dingin. Percaya atau enggak, aku bakal bawa kamu ke rumah sakit ya? Hih, gak mau. Dulu, kalau aku gak sakit, kamu mainah sama Sonia terus. Sekarang, kalau aku sakit, kamu ngurus kerjaan. Aku bukan sahabatmu. Masa sih mau ketemu kamu sebentar aja? Susah banget. Iya, aku salah mama. Aku cuma gak mau sakit perutmu itu kambuh lagi. Gak apa-apa. Yang penting, kamu jagain aku. Sedikit pun aku gak bakal ngerasa sakit. Kamu berani ngejumpaku ya? Kenapa gak berani? Eks, jangan berani, senti.